Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dejabu Campernik Oke pada kesempatan kali ini Saya akan mengganti Mika Headlamp atau lampu depan Dari Suzuki Satria FU Ini saya akan mengganti Kacamikanya saja Berhubung disini Kemarin dipakai jatuh ya Dan akhirnya saya memutuskan untuk Menggantinya dengan yang baru Oke sebelum lanjut videonya Mohon maaf saya Udah lama gak upload video Dikarenakan kemarin ada musibah ya Akun saya ini Akun Youtube Beberapa Gmail dan Akun Facebook juga Media sosial saya Kena hacker ya Jadi mohon maaf sekali Pada kesempatan kali ini Baru saja bisa Upload video kembali Oke jangan kemana-mana Saksikan video yang sampai habis Dan semoga saja Video ini bisa bermanfaat Intro Oke sekarang kita lanjut ke Videonya saja ya Oke ini adalah headlamp Suzuki Satria FU Injeksi ya Keluaran tahun 2016 Dan sudah saya Lepas dari Motornya ya Oke sengaja saya biar cepat Enggak memvideo kan ya Untuk pembukaan Dari Headlamp nya Disini membuka Dua baut ya Disamping Dua Kemudian di bawah Ada satu ya Udah gitu aja Bisa tinggal cabut soket-soketnya Oke langsung saja Kita eksekusi Kita protoli dulu Gun Ininya Oke langkah pertama Yang harus dilakukan Adalah Membuka semua baut Yang ada di Yang menempel Pada kepala lampu ini ya Menggunakan Obeng plus Oke headlamp Sekarang sudah Terpisah ya Dari batoknya Itu sepedemeternya Dan untuk Melepaskan Kacamikanya Untuk mempermudah Membukanya Saya menggunakan Ini nih Pemanas Oke Ini Sorry Bukannya saya promosi Tapi saya punyanya ini Saya dulu beli online Seharga Rp50.000 ya Oke cuy Ternyata Melepas Mika Suzuki Satria Ini Sangat Susah juga ya Meskipun Tadi udah Saya panasin Berapa lama Tapi tetep aja Keras ya Untuk membukanya Dan Pada akhirnya Saya memutuskan Di Pritil aja ya Jadi Mikanya kita pecahkan Sedikit-sedikit Dan nanti Akan lebih mudah Untuk Membukanya ya Terima kasih Oke teman-teman Proses Pembukaan Mikanya Udah selesai ya Oke Jangan lupa Bersihin Di pinggir-pinggir Di sini Jangan sampai Ada Mika Yang masih Tersisa ya Supaya nanti Ketika pemasangan Mika yang barunya Tidak mengganjal ya Oke Sebelum kita pasang Mika yang baru Nanti Kita akan Panaskan lagi Lem-lemenya Keseluruhannya Supaya Ketika pemasangan Tidak mengganjal Dan langsung Klop Ketika pemasangan Oke Jadi seperti ini ya Teman-teman Oke Lihat Udah rapi Samping-sampingnya Mantap Oke Pergantian Mika lampu Satria Inject Udah beres Dan sekarang Saya akan Pasang lagi Ke motornya Oke Videonya Saya skip dulu Oke Oke Teman-teman Nah Sudah terpasang ya Oke Keren sekali Sekarang Jadi normal lagi Dan Ngepecah Dan Ini Mika yang Barusan Yang saya pecahkan Oke Untuk peralatannya Saya menggunakan Ini kunci T10 Kemudian Ombeng kembang Ada tang Dan ada juga Pemanas ya Oh iya Untuk Mika yang saya gunakan Adalah Dari Stanley ya Saya beli di Sopi Dan Untuk link Pembeliannya Ada di Deskripsi Oke Mungkin Sekian dulu Pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Dan Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan Like Share Dan juga Subscribe ya Jangan lupa Nyalakan juga Tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Ketika saya upload Di video Berikutnya Oke Sampai jumpa Semoga sehat Selalu Salam sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu asfal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa